ini kayak sampah ya duit soy aku liatnya satu-satu ya ini salah satu favorit aku pasti tau nih tau gak sih ini harganya berapa 90 NT doang dan sekarang aku liat lagi diskon 71 NT babu tasnya 71 NT doang modernnya dikit kapasnya beli tuyang lewong gitu ada yang ngomong gitu sih next ini bagus gak sih latin deh oh ya tadi aku ngeliatin di bawah dalemnya ya kalian bisa taruh dompet atau HP di sini tapi kalau saya HP taruh di sini apalah yang mau kalian pamerin di depan tas kalian pamerin di depan sini tapi kalau dompet pastikan taruh di dalam dompet yang besar ini takut ada yang ngambil oke deh ini tadi nih nih harganya aku beli 53 NT oh my god ini wuih gambarnya macam-macam sih gambarnya merah kuning hijau ada yang hitam juga dan teman-teman kalian tuh harus kasih ini ini tuh yang yang kita beli itu nggak buat banyak ya paling dompet sama HP sama bedak lah satu listrik itu doang tisu yang basah itu yang kecil harus ini kalau banyak-banyak nih nggak bisa deh lumayan deh the next yang dibungkus-bungkus yang bukus-bungkus kayak gini lata-lata beli baru tapi gak di pakai ini juga beli baru gak pernah dipakai ini nih aku beli 100 berapa ya ini udah lama banget lama banget ada tiga tahunan yang lalu Hai ada tiga tahunan yang lalu dua tahun yang lalu deh uh sampai bulu kemini tuh nggak pernah dipakai sama sekali sayang banget karena terlalu kecil aku kalau bawa barang-barang ke slibur tuh banyak banget kayak mau boyongan jadi ini nggak pernah dipakai deh simpel sih ya kita pakai jeans oblong kaos oblong gitu pakai ini pakai sneakers yang macam kayak gini ini tersebut Hai ini ngomot banyak cipang cuman dompet sama HP makeup kecil-kecil gitu masuk sih ini sayang nih cua lagi aja ya aduh kedeksi ya teman-teman ada kakenya sama aku disini lagi tidur Hai aku mau buka ini tapi aku pakai gini gila itu tadi yang mana nih gini ini ini aku beli murah banget nih aku beli murah banget nih 80-nya aja oke Hai gini loh Hai aku tuh rata-rata beli tas kecil tapi jarang dipakai nggak tahu buat apa buat koleksi doang gitu aduh nih simpel kan kita pakai kaos oblong pakai dress dress yang setelah nggak ada motifnya atau ada motifnya pakai ini pakai kaos oblong sama lepis semangat ya Hai ini warnanya banyak sih banyak pilihan pink hitam merah gini nih ini baru-baru tahu kayaknya nih ada tesnya juga ini pernah pakai ini kalau ini sering aku pakai ini pakai dua kali satu kali atau berapa kali sih waktu libur itu ini juga harganya 122 ada diskon ya kalau nggak ada diskon itu ya hampir 200 kalau nggak ada diskon yang ini buat banyak oke dan ternyata di dalamnya ada lipstick ya aku cari-cari warna itu nggak ketemu-temu nih lipstick kecil ini ternyata aku peti sini gitu deh hidupan aku taruh yang nggak ada ini ya biasa ada pengawetnya tulisannya kan 100 gitu aku paham tidak ternyata yang 100 itu yang kecil-kecil gitu ah nggak suka dong makanya beli ini yang 250 tapi ini bener-bener sedang dipakai kalau kita pergi jauh-jauh aku pernah ketahicung pakai ini deh aku jalan-jalan ke yang holi-holi itu taman bunga pakai ini nggak dicung sama ini juga tasnya oh iya aku inget banget sama si Eka ya ini gila tas nggak ada yang bagus satu pun kenapa sih aku beli-beli tas yang agak mahal dikit apa kayak orang-orang gitu loh terus nggak ada yang cewe-cewe banget gitu loh semuanya tuh gak ada yang fan ini banget ini loh ini ini biasa tuh dalamnya yang penting kalau saya beli tas yang buat begitu penting isinya kuat banyak gitu loh jadi kalau buat kondangan itu berkatnya masuk banyak nah nggak usah yang mahal-mahal gitu seperti ini tadi jalannya pasti dong ada pewangi ini ini wangi banget loh ini bang wangi ros loh jadi biasanya ini di toko ini aja sih dikasih pewangi ini biar awet dan wangi kita taruh apa kartu-kartu dari sini ini agak rusak nih seroboh makanya ya sebelumnya seperti ini seperti biasanya lah dalamnya ada slating lagi buat naruh-naruh barang lagarnya 90 atau 100 ya di pasar malam ada lo yang kayak gini aku pernah beli di pasar malam oh aku dah kirimin oke next oke ini nih ini pasti tau dong tas penjajahan Belanda itu tas penjajahan Belanda yang dari jerami-jerami itu ini harganya 170an kayaknya ya tapi ini yang bukan Madei Balinya asli loh ini kayak Madei in China tapi kata orang aku mau boros banget gini-gini beli-beli aku emang tiap bulan atau berapa bulan sekali aku beli-beli tas, baju, apa gitu cuman yang murah-murah lah yang terjangkau ini terjangkau tapi bagus tau menurut saya ya gak tau menurut kalian oh my god aku pengen bikin review-review kayak gini sebenernya malu loh karena gak ada yang bagus sedikitpun tapi namanya juga tas babu ya mau gak mau aja aja dikasih rejeki yang banyak terus beli yang branded yang ori-ori oh my god rata-rata di dalamnya ada motif-motifnya ini nih dan pasti dong harus ada ininya di dalam biar awet ini gak banget banyak nih aku pernah masukin dompet sama ini aja hape mudah penuh pernah pakai satu kali nih next ini nih temen-temen ini yang namanya tas penjajahan Belanda tau gak sih tas tas penjajahan Belanda ini tas dari jerami ini sama sekali yang dipakai loh ini adiknya seratus lima puluhan apa 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 sih pokoknya kalau saya kan carinya yang dispone-dispone gitu tapi tas model kayak gini sama seperti ini kalau musim dingin dicotokin sama bajunya gak pantas jadi tas model-model kayak gini nih jerami-jerami kan ini model edisi yang musim summer kemarin kan dipakai musim panas aja ya kalau musim dingin tas seperti ini bener-bener gak pantas ini luka ya jaman dahulu aku yang dikas pokoknya film-film apa sih film-film jaman dahulu itu loh aku sering lihat film pokoknya kan pakai sepatunya yang dari jerami itu loh kayak film-film kerajaan itu loh oh my god yang film-film kerajaan itu kan tasnya kayak gini terus sepatunya juga yang terbuat dari jerami itu yang terbuat dari jerami ini rotan-rotan sumpah mirip banget berarti di jaman sekarang balik lagi jaman dulu ya oke tapi ini lumayan lah ini agak muat banyak nih soalnya ruangnya agak besar walaupun kecil nih kayak ini kelihatan besar dalamnya sempit kalau ini kelihatannya kecil ya tapi di dalamnya lumayan banyak muat banyak itu oke next oh my god ada satu lagi aku paling suka totpek 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 gak tau deh pokoknya totpek gitu kayak gini tuh kan totpek aduh totpek tuh yang filmnya si Song Ho Ke eh yang dramanya Song Ke yang apa tiangnya hui apa apa sih tiangnya hui aku tuh apalagi malah ini aja orangnya nyatanya hui itu ah terkenal banget tuh tas yang model kayak gini totpek ini aku tuh semenjak lihat drama itu aku pengen beli banget tuh tas kayak gini sebenernya beli banyak banyak banget malah ya ada berapa lima udah buluk-buluk aku ada yang kirim ke indus juga yang aku beli cuma tinggal satu ini ini cipi maru kocan jadi aku beli ah lucu banget sih aku gak tau kenapa sih kayak suka suka yang sama ah baby-baby gini cipi maru kocan minion oh my god dan temen-temen kalau pakai tas kayak gini nih lebar-lebar gini kalian tuh harus siap punya pouch kecil pouch apa sih ngomongnya pouch gitu aku sering beli kayak gini nih ih ini murah di pasang parang juga paling 10 ente ya seperti ini jadi kita taruh apa hp kita apa makeup kita baru taruh di dalam sininya biar gak berantakan maksudnya kalau tas kayak gini kan lebar tuh apa aja kan bisa masuk tapi kalau kita ambil sesuatu yang kita pengenin pas kita pergi keluar itu kan susah makanya aku sering beli seperti ini apa sih casan apa itu semacamnya powerbank kayak gini kan kasih listy pedak apa taruh terus pas gini jadi kalau mau ambil apa-apa gampang gitu maksud aku ada temenku yang bilang buat beli kayak gini buat apa ini harganya berapa sih setelah senteknya ini tuh sebenernya barang-barang kita di tas kita tuh gak berantakan kan kalau ada tepat segini tuh apa yang kita inginkan kita ambil gitu enggak acak adut di dalamnya ini juga ini tepat makeup ya ini tepat makeup ya sepertinya banyak Alhamdulillah sepertinya banyak enggak tahu aku lupa taruh dimana saking banyaknya lupa taruh dimana my god ini aku udah bener review ini gratis say tadi sama dompet sepatu ini sama ini sama dompet ini dompet loh ya bagus aku dikasih gratis aku dikasih gratis sama toko online yang di Shopee itu karena aku sering langganan terus sering belanja disitu mereka kasih gratis Alhamdulillah oh iya lanjut lagi ih banyak banget sih capek banyak tapi gak karuan bentuknya gitu loh kayak orangnya gak karuan bentuknya oh my god ini loh baru beli kemaren harganya 60 berapa gitu ya 70-an 80-an lupa deh pokoknya ini kan ini di pasar malam paling 100 deh kayaknya tapi lucu tapi sayangnya ini terlalu pendek terlalu pendek aku kurangnya ngedut ngedut banget aku pakai tas kayak gini ya kayak ini kayak neneng PA gitu kecilan sedikit panjang segini gitu lebih enak tuh terlalu dipakainya eh baterainnya mau habis dah tapi ini lumayan luat banyak loh agak lebar gini dalamnya biasa tapi kalau yang suka suka lucu-lucu ini bagus nih silahkan dibeli cari di tokener dekat waktunya oh my god next ini yang terakhir nih enggak aku ada dua lagi atau orang ya aku boros banget sih banyak belanja belanja-belanja terus ini aku tiap hal-hal belanja emang mungkin 500-an ya hampir 1000 gitu aku belanja buat beli kayak gini nih tapi enggak tiap bulan ya kalau 1000 itu paling belanja paling banyak 500 lah kualitas tas sama apa apa baju gitu cari bajunya yang murah-murah cari di pasar pagi yang 100 NT itu loh aku pakai kalau libur rakam baju yang 100 NT di pasar malam sama aku udah lama pas malam nih di pasar pagi itu 100 NT 100 NT sama sendalnya 100 NT tasnya 100 NT 300 NT loh kalau fashionnya kalau libur enggak pernah mahal-mahal jadi tapi enggak pernah mahal-mahal tapi tiap libur pasti beda baju sama tas sama sepatunya gitu loh ah itu aku jadi gimana ya males kalau pakai baju sama itu 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 lagi mungkin sepatu oke lah sama tas tapi baju enggak satu dua itu aku pakai terus enggak males gitu kan kalau kita libur ke tempat lain pakai bajunya sama gitu kan enggak bagus aja gitu loh oh my god kayaknya tapi ya itu kita belinya yang murah tapi yang bervariasi gitu loh jadi pas kita ambil foto selfie kita foto-foto enggak bosen gitu kita update sosmed kita juga enggak bosen orang lihatnya gitu jadi walaupun murah masih tetap style dan fashionable oh my god fashionable aduh aku ngomong kayak gini ada yang dibulin gak ya aduh silahkan dibulin ini yang 100 NT doang ini aku pernah tahu di channelnya itu Mbak Mila itu pakai tas seperti ini ya aku tadinya mau ngambil yang warna pink cuman aku banyak banget warna pink ya ini juga pink tadi tas itu pink jadi aku ambil yang ini di channel itu channelnya Mbak Mila itu yang Mila formosa tasnya seperti ini aku lihat mirip gitu itu apa sama ini muat banyak banget baju juga muat satu lumari sejumat terus ini kan mereka mereka kasih bonus ini dong pasnya gini poch 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 segini itu buat tempat makeup kita apalah pokoknya mungkin harganya terlalu murah ya bahannya agak tipis-tipis gitu dan gak ada layarnya di dalamnya gitu loh ininya rapisan dalamnya tuh gak ada gitu tapi ini bener-bener akan dipakai terus nih karena terlalu karena besar terus kita bisa pakai lebih lama gitu jangan terlalu banyak bawa barang aja nih kita bawa kamera bawa hp bawa baju satu buat saling biasanya kalau libur itu bawa tas di tas tuh bawa saling gitu mau foto biar di tempat beda lagi kita bajunya beda lagi gitu maksudnya aduh ampun bener banget tas kayak gini kita pakai dress atau pakai lepis atau pakai oblong lepis biasa kita pakai rok selalu matching ini variannya banyak banget sih warnanya merah kuning merah kuning merah hitam pink sama grey gak buah-buah gitu kalau yang suka bawa banyak barang-barang seperti saya mendingin beli tas yang kayak gini nih tas ini kayak gini tuh lagi model nih mirip totpet gitu ya lanjut satu lagi sampai ngomong minum dulu eh ngopi dulu ini aku baru beli kemari nih sebenernya ini nih aduh tasnya aneh nih mohonnya ini tas kekinian loh kekinian tas zaman now tas zaman now tasnya cuma plastik bening aja udah zaman now sekarang tuh di dalamnya kita bisa taruh lah alat-alat backup kita barang-barang kita di dalam set gini masukin aman gak ada copet dong nih walaupun bening-bening gini anti copet loh lihat kan udah disini ini harganya 100 doang tas model kayak gini ini kan model simpel ya kayak gini simpel-simpel gitu kalau pakai dress gak gak pantas deh ya kalau one piece gitu pakai dress gak pantas kita pakainya kaos biasa sama lepis atau kamejan jangan nih pokoknya kaos biasa sama lepis sama pakai sepatu sneaker gitu sneaker gitu sama pakai tas ini pakai topi warna putih bagus deh coba nih nanti kalau aku udah foto-foto aku kasih fotonya di Instagram oh my god ternyata udah habis tidak aku harus balik lagi ke tempatnya cape banget ternyata ternyata udah satu lagi ya ternyata aku kenapa beli kayak gini ini tuh tau gak apa apa buka ini tuh tas kita kalau belajar bawa tas kayak gini nih aku sebenernya banyak tapi gak tahu ada kemana udah sering belajar terus kebuang-buang gitu ada yang dapat aja dari server-server biasanya gitu bos aku sering ngasih tapi lu taruh deh ini aku beli berapa nsi 10 nt apa 12 nt apa 25 nt jadi misalnya kita libur nih bawah tas kecil bawa aja kayak gini simple kalau kita beli barang-barang apa biasanya kan cewek-cewek itu suka shopping-shopping gitu kan shopping kalau aku shoppingnya cuma beli indomie aja di index di index beli indomie sama sambal pecel itu udah caos sama oke temen-temen makasih yang udah nonton jangan lupa subscribe ya sama ku tidur sama si peci kun 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 ini udah malem nih udah jam 9 gitu aduh kalau malem siang aku bukanya nge sempet malu aja gitu dokter bosku datang kalau jam segini kan mereka udah gak dateng lagi gitu oke makasih yang udah nonton jangan lupa subscribe like, comment, and share walaupun subscribernya masih 90 orang aku tetap semangat waiting sayo waiting aca-aca fighting oke thank you bye bye nanyong eh no halo bailo aaah 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 Terima kasih.